Intro Membuka segmen Cermatengkal Hoax kali ini, tim redaksi Halo Indonesia akan menyoroti informasi viral di media sosial tentang foto citra satelit di wilayah Wuhan, Tiongkok yang dipenuhi dengan sulfur dioksida akibat kremasi masal korban virus corona. Apakah ini fakta atau berita bohong? Kalau misalkan gunung meletus itu masih make sense, tapi kalau untuk mayat kayaknya enggak make sense nih kalau menurut saya. Sejauh ini belum ada klarifikasi apakah polusi yang tertutupi itu akibat dari pembakaran mayat ataupun bukan. Jadi kalau misalnya selama pemerintah belum klarifikasi, sebaiknya kita jangan percaya sebelum isu itu menjadi lebih jelas dan juga ada kepastian dari pemerintahnya. Itu informasi yang hoax, kami sudah melakukan klarifikasi melalui cek fakta.tempo menyatakan bahwa foto unggahan tersebut bukan foto satelit yang menunjukkan tingkat sulfur dioksida yang tinggi di kota Wuhan akibat adanya kremasi masal korban virus corona covid-19. Angka yang terlihat dalam foto itu hanyalah perkiraan atau prediksi emisi sulfur dioksida di kota Wuhan berdasarkan data historis dan pola cuaca, bukan data real time. Sepekan ini juga beredar unggahan video pengemasan masker bekas oleh sejumlah pemulung di dalam sebuah gudang. Video ini memperlihatkan kondisi gudang yang kotor dan proses pengepakan yang tidak hijienis. Lantas, apa kata masyarakat? Ya kalau menurut saya pribadi, melihat seperti video masker yang sudah bekas diambil pemulung seperti itu sih hoax ya. Ya mana mungkin lah, maksudnya dengan adanya visual seperti itu, masa iya sih maksudnya masker yang sudah bekas diperjual belikan kembali untuk masyarakat untuk dipakai ke sehari itu tidak mungkin itu hoax. Kalau menurut saya sih itu hoax, tapi saya juga masih belum yakin nih, belum melakukan mencari tahu lebih dalam lagi itu benar atau enggak. Tapi yang saya harap sih itu enggak benar, berita enggak benar. Karena saya kan pengguna KRL juga ya, takut juga sih kalau misalkan memang itu kejadian benar. Kalau terkait dengan info tersebut, sebaiknya pemerintah juga turut tangan nih, ini sebenarnya hoax atau fakta. Karena kan masyarakat sudah mulai khawatir, karena namanya masker itu kalau misalnya sekali pakai kan pasti dibuang. Mestinya kalau harapannya sih itu hoax ya, dan juga ada gimana sih caranya ketika kita akan membuang masker itu juga perlu diedukasi ke masyarakat supaya misalnya kita harus mengguntingnya atau gimana, supaya itu tidak terjadi kesalahpahaman lagi. Karena kan kita sebagai masyarakat juga butuh informasi yang jelas kayak gitu. Setelah ditelusuri, kutip dari kompas.com, menghubungi bagian humas dari produsen masker solida, Ibu Yosepin Anita, pihaknya membanta bahwa apa yang terlihat pada video tersebut merupakan produksi dan pengemasan masker dari merek tersebut. Yang menjelaskan produk solida yang dipasarkan diproduksi dengan standar dan dipertanggungjawabkan, jadi bukan mengemas ulang masker yang telah dipakai. Jadi informasi tersebut adalah tidak benar. Warganet juga ramai membagikan unggahan soal kebijakan Nadiem Makarim yang memberikan akses khusus bagi GoPay untuk melayani pembayaran iuran sekolah melalui layanan GoBills. Apakah ini fakta atau berita bohong? Kalau untuk SPP GoPay sih nggak mungkin lah. Maksudnya ya Nadiem Puntas sendiri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sendiri juga bilang dia nggak mengeluarkan statement seperti itu. Dan untuk bayar via GoPay itu ya menurut saya sih hoax lang. Nggak bakal mungkin juga. Tapi ya nggak tahu juga sih kebijakan beliau ya. Ya bisa jadi dipakai dengan GoPay atau apa ya. Saya juga nggak tahu. Intinya sih itu hoax sih. Sampai sekarang kalau menurut apa yang saya tahu sih peraturannya masih belum terbit ya. Kalau menurut saya itu baru isu-isu aja sih. Masih belum ada fakta yang benar di lapangan. Pak Nadiem sendiri sebenarnya sudah melakukan klarifikasi ya. Kalau misalnya itu tidak ada hubungannya antara Kementerian Pendidikan dan juga adanya GoBilling itu tersebut. Karena Pak Nadiem sudah mengatakan bahwa itu sebenarnya sudah diklarifikasi. itu sudah ada sebelum beliau nya tuh menjadi menteri. Dan juga itu merupakan fitur-fitur yang disediakan oleh Gojek untuk memberikan fasilitas kepada konsumennya. Jadi sebenarnya tidak ada hubungannya. Hanya untuk mempermudah konsumen aja. Supaya mereka mendapatkan fitur-fitur yang lebih mudah untuk melakukan pembayaran. Pak Nadiem Makarim selaku Mendekbud menyatakan bahwa beliau tidak pernah mengatur-ngatur soal metode pembayaran SPP. Itu adalah kebijakan dari masing-masing sekolah untuk menggunakan platform apapun termasuk GoPay sekalipun. Jadi bukan kebijakan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tapi kebijakan masing-masing sekolah untuk menggunakan metode pembayaran tertentu. Pemirsa, pastikan informasi yang Anda bagikan adalah fakta. Bukan berita bohong yang akan merugikan diri Anda sendiri dan orang lain di sekitar Anda. Tim Liputan, The ITV